Selain korban meninggal dunia, 56 orang mengalami luka akibat perupsi Semeru. 35 orang diantaranya mengalami luka berat. Para korban luka dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Berikut pernyataan Kapus Datin BNPB, Abdul Muhari. Kemudian untuk perkembangan data korban luka berat di rumah sakit Dr. Haryoto itu berjumlah 8 orang. RS UD Pasirian 16 orang, RS Bayangkara 3 orang, puskesmas penanggal 8 orang, dengan total korban luka berat 35 orang. Ada pun untuk luka ringan itu berjumlah 21 orang, sehingga jumlah total korban luka itu berjumlah 56 orang.